Intro Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui lindungan harian HKBP Resort Sutoyo Hari ini, Selasa 5 Desember 2023 Kita berdoa Damai siddhata Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati jiwa dan pikiranmu Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui lindungan ini terambal dari Kitab Masmur Pasalnya yang 141 ayatnya yang ke-8 Tetapi kepadamulah Ya Allah Tuhanku mataku tertuju Padamulah aku berlindung, jangan capakkan aku Dalam bahasa Batak Toba, Pasalmen 144 ayat Walu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Dalam suatu percakapan, ada seseorang yang bercerita tentang pergumulannya Yang aktif melayani sebagai pemain keyboard Ia bercerita bahwa beberapa tahun lalu Ia sempat dicap tidak berbakat oleh karakan timnya sendiri Bentuk jarinya yang sedikit bengkok menjadi alasan Mengapa ia dianggap tidak punya harapan untuk berkarir dalam dunia musik Namun kenyataannya saat ini ia menjadi pemain keyboard yang lebih baik Ketimbang para pengejeknya Bahkan ia sudah berkarir pula di dunia musik sekuler Dengan keseksan yang terus meningkat Saya masih ingat betul Bagaimana mereka menyebelikan saya waktu itu Kalau saya hanya memandang mereka Saya tentu sudah patah aram Tetapi saya memandang Tuhan Itulah yang membuat saya tidak terpengaruh Dan bisa menjadi diri saya hari ini Demikian katanya Ada juga seorang pemain drum menceritakan pengalamannya Bahwa ia terus direndahkan orang tuanya sendiri Tidak ada pujian Tidak ada ruangan semangat Hanya ucapan datar kering dan negatif Kata Ah Dan biasa saja Sudah merupakan kata-kata mewah baginya Sebenarnya Anak ini sangat berpakat dan memiliki kemampuan di atas rata-rata Saya pun menesahatinya Agar tidak memandang Apa kata manusia Tetapi mengarahkan pendangan kepada Tuhan Tuhan lah yang memberi talenta Dan merencanakan semuanya Dengan teramak baik bagi kita Apabila kita menjalani setiap langkah Sesuai dengan rencana Tuhan Kita akan menemukan kemenangan Dari satu keberhasilan Kepada keberhasilan berikutnya Yang lebih besar Sampai kita berhasil menuai semuanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Memandang Tuhan Bukan memandang manusia Adalah sebuah keputusan yang sangat baik Ada banyak orang yang menjadi gagal memenuhi panggilan Karena mereka salah memfokuskan arah pendangan Mereka mungkin tahu talenta apa yang sudah dipercayakan Tuhan sejak lahir Tetapi Pandangan Dan omongan orang yang tidak bertanggung jawab Tanpa memikirkan nampaknya Terhadap orang lain Dapat membuat seseorang kehilangan keyakinannya Dan berhenti mengembangkan talenta mereka Kita tidak akan pernah bisa 100% Menghindar dari tindakan atau ucapan negatif orang lain Baik yang secara sengaja maupun tidak Seringkali hal itu menimbulkan luka dan bekas Hingga kita dewasa Kita tidak bisa menghindari orang untuk meningkung perasaan Atau membuat percaya diri kita ambruk Tusukan-tusukan kecil itu Lama-lama bisa menimbulkan masalah serius Jika kita tidak punya kontrol untuk mengatasi hal itu Apa yang harus kita lakukan agar tidak terpengaruh Alkitab sudah memberi kuncinya sejak lama Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Lalu Tuhan Yesus Mari kita lihat bentuk dua daud berikut ini Tetapi Kepadamulah ya Allah Tuhanku Mataku tertuju Padamulah aku berlindung Jangan capakkan aku Masmur 141 ayat 8 Atau renungan kita pagi ini Pada saat daud menghadapi masalah Ia tahu bahwa situasi tidak akan pernah menjadi lebih baik Jika ia terus mengarahkan pendangan matanya kepada masalah Kita memang tidak boleh anti kritik Apabila ada kritik yang bisa membuat kita lebih baik Tentu kita harus dengan rendah hati menerimanya Keadaan tidak akan menjadi lebih baik Jika kita hanya fokus mendengarkan ucapan-ucapan yang menjatuhkan Menelan semuanya itu bulat-bulat Mental jatuh Semangat lenyap Rasa percaya diri Suka cita dan kedamaian dalam hidup kita pun hilang Parahnya lagi Kita akan mengabaikan rencana dan talenta yang telah Tuhan sediakan sejak semudah Daripada membiarkan itu terjadi Lebih baik pendangan mata kita Arahkan ke tempat yang tepat Yaitu kepada Tuhan pencinta kita Yang terramat sangat mengasihi kita Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Dalam kesempatan lain kita masmur juga mencatat ucapan Daud yang sama Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Masmur 16 ayat 8 Daud tahu bahwa Tuhan selalu berdiri tepat di sisinya Dan menjaga setiap langkahnya Oleh karena itu Daud tidak perlu khawatir menghadapi apapun Termasuk orang-orang yang bisa membuatnya jatuh Daud mengerti pentingnya mengarahkan pandangan terus kepada Tuhan Dan itulah yang akan membuatnya tidak goyah Mengarahkan pandangan kepada Tuhan Akan membuat kita tidak gampang jatuh atau goyah Seperti ayat rungan hari ini Selalu berlindung kepada Allah Daripada sibuk memandang situasi atau masalah Gantilah dengan mengarahkan mata kepada Allah Kita tidak bisa melarang orang Untuk mengeluarkan komentar-komentar Negatif atas diri kita Kita tidak bisa sepenuhnya terus menghindar Setiap saat kita bisa saja Berhadapan dengan orang-orang seperti itu Tetapi kita bisa memilih Kemana kita mau memandang Ada Tuhan yang saat ini tengah memandang Anda Dan menunggu Anda Membalingkan muka ke arahnya Maukah Anda memandang kepadanya Amin Kita berdoa Bapak surgawi di dalam Yesus Kristus Banyak hal yang tidak kami pahami Dalam hidup dan pergumulan Kadang membuat kami lemah Ada banyak yang membuat kami tertekan Yang membuat kami merasa putus asa Ada yang mengancam kenyamanan dan keselamatan kami Kiranya Tuhan menolong kami Engkau adalah benteng kehidupan Tempat berlindung Dan sumber keselamatan Mata kami hanya tertuju kepadamu Kami akan kuat dan menjadi pemenang Terpujilah engkau Tuhan Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Salam Salam sehat Selamat menjalani hidup dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Immanuel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati